termasuk kaitan kita dengan jualan di marketplace ini tadi siapa yang duluan dia yang akan menguasai kalau tak bandingkan dengan kunyaku ya tak rasai kayak gitu juga aku untuk produk ini menurutku ya nomor satu lah untuk produk ini ya jadi kalau pun ada calon-calon kompositor baru rasa-rasanya agak sulit kalau dia enggak memang lebih hebat daripada lontaku dan layanan bukan Star Plus aku coba dia bisa memberikan apa namanya produk yang lebih baik hasil yang lebih baik itu bisa tapi kalau enggak susah mungkin orang berani-berani jual murah gitu tapi kalau bisnis ini nggak ngambil beruntung yang nggak bisa nggak bisa apa namanya bertahan lama kalau penting percuma laku banyak tapi nggak berarti enggak apa-apa tapi ini selaku masih baru nih belajar pengen shopee tapi pasarnya kan belum ada nih selamanya masih offline harus pengen mencoba ke online biar orang percaya oh ini pragerjata emang bagus nih tapi kayak beli tapi kalau orang tahu belum ada terasa sih ya tapi bener nih berada yang bagus gitu ya jadi PR ya waktu itu karena aku ratakan memang berat aku ada coba menjual produk lukisan selalu berkontekrasi pada produk-produk yang mahal aku enggak mau jual barang-barang yang murah itu karena orang jual dengan harga murah itu sudah banyak jadi ini kita konten juga barang-barang yang mahal memang aku agak kesulitan untuk produk lukisan ini apa namanya belum harganya mahal belum ada penjualan sulit memang untuk terjual gitu ya karena orang itu kan cenderung terpengaruh karena sudah ada orang yang beli kalau belum ada yang beli kadang-kadang harga murah-murah pun orang nggak berdaya dan yang nipu ini kan atau song gitu produknya gitu kalau aku untuk produk-produknya kayaknya harus dikondisikan nggak bisa kita berharap apa namanya organik gitu ya kita pasti kita posting produk kemudian ada orang yang beli itu susah kalau harus dikondisikan sama kayak tau di offline itu orang jualan suku warung-warung kan dia kondisikan misalkan gara-gara karyawan tujuh dia taruh motornya di depan agar-gara kata rame atau dia kasih harga separuh separuhnya harga gitu kan orang yang datang atau gratis malahan rame yang datang dia foto-foto dulu taruh lah di Maxos ini bisa jadi berhasil nanti bisa jadi gagal kalau seandainya soto itu nanti sesuai dengan harapan atau gara-gara dia jual murah tapi akhirnya enggak untung akhirnya membebani biaya operasional warung akhirnya ya tutup sendiri nah kalau online ini mengkondisikannya tapi caranya harus segera ada penjualan acaranya ya kalau sudah ada pelanggan enak kan suruh-suruh atau namanya suruh tekniknya dari cuma kalau belum ada pelanggan ya pijara nih misalkan teman kita mau beli produk kita ya paksa dia untuk banyak-banyak produk-produk yang bagus ya banyak pembelinya tapi dia masih kesusahan untuk bermigrasi ke online karena ya itu tadi produk bagus kalau belum ada pembelinya orang dia ragu-ragu maka sebenarnya kalau dia sudah ada pembeli offline-nya ya dia mengarahin aja dia caranya misalkan mohon up kami enggak lagi melayani pembelian langsung transaksi hanya melalui marketplace bisa tanya gitu kayak gitu cara mengkondisikannya ya walaupun ada cara-cara lain misalkan yang dilakukan orang dengan saya nyuruh saudaranya temannya itu transaksi di sana tapi ya itu butuh waktu kita itu kan dua tiga lima orderan itu belum menjamin untuk langsung segera jadi tetap harus sabar namanya membangun pokoknya masa dua bulan-tiga bulan mau langsung mau caranya berarti tapi kalau kayak di toko nih online kan diarahin sekarang tuh keyword kuncinya di keyword nah disitu kan emang apakah bener emang dari kata kuncinya itu terus deskripsinya terus foto produknya yang saya pahami ada dua faktor ya faktor teknis sama non teknis faktor teknis itu intinya dia caranya produk bisa ini muncul saat dicari orang untuk muncul saat dicari orang artinya kan orang mengetikkan kata kunci ya keyword dan kata kunci yang dipakai orang itu beda-beda orang misalkan mencari kursi satu kursi yang plastik itu mungkin orang mengetiknya kursi makan atau kursi pendopo atau kursi untuk mantenan misalkan kan ngetik macam-macam gitu ya maka sebaiknya kalau kita jual kursi jual kursi yang ini tadi kursi plastik yang ada sandar gitu ya sebaiknya mengandung semua kata kunci itu caranya ya bisa di satu judul itu memuat sekian banyak kata kunci bisa jadi kayak gitu atau satu produk yang sama kita bu kita duplikat dengan menjadi tiga misalkan dengan kata kata kunci kata kunci berbeda misalkan aku kursi plastik untuk pendopo itu judul yang pertama judul yang kedua kursi eh apa namanya untuk dipakai pendopo di pendopo misalkan Hai padahal produknya sama bisa dua macamnya itu produk tapi membuat banyak kata kunci atau pantat kuncinya di pecah-pecah berapa produk itu produk di toko padahal produknya sama nama 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 produk kemudian foto-foto juga harus bagus-bagus gitu kan menarik untuk dilihat itu faktor teknisnya nah faktor teknis yang seperti kita bicara indonesia tadi itu soal ulasan kemudian apa namanya eh sistem kita membuat membuat produk ini gitu ya itu faktor faktor teknisnya jadi lebih kepada alasan psikologis konsumen itu mau membeli kan banyak kompetitor-kompetitor lain nah terus kenapa dia itu belinya sekitar nah menurut saya faktor ulasan dan review itu itu menjadi nomor satu rankingnya itu nomor satu yang paling yang lain mungkin jarak layanan barang ini dikirim dari mana misalkan kalau barang-barang besar berat yang ada risiko rusak selama perjalanan ya orang akan membeli jarak tempuh terdekat dari tempat dia gitu ya kemudian pelayanan kalau pelayanan itu kalau orang ini kan pemakamannya yang namanya online 24 jam ya kan orang nggak peduli kita lagi tidur atau lagi kondangan taunya toko ini ketika muncul siap membaca siap menjawab gitu kan maka kalau saya selama kita melet ya orangnya chat itu jawab ya pertama minimal ya aktifkan dulu fitur kalau memang kita ada waktu waktu apa namanya waktu libur atau jam kerja minimal diaktifkan itu tapi sebenarnya kalau saat ini kita melet masih melet jam 10 malam misalkan misalkan ada orang mau ordernya dirayani karena begitu kita nggak melayani jarak gambar itu kan cuma 5 cm dia nyekrol dikit aja itu sudah muncul toko orang itu ya faktor-faktor teknis ya gitu kalau saya ya kan ada toko istri ada toko adik juga dioptimalisasi kan juga dioptimalisasi kan juga dioptimalisasi kan atau cuma pure di marketplace aja ya bagusnya kayak gitu memang ya tapi ya kenagasih kan kalau saya ya kan ada toko istri ada toko adik juga gitu ya jadi ada tiga toko aktif lah itu kalau kalian cuma satu istri ada ini adik ada istri itu lebih banyak di IG nya ya bagusnya jadi semuanya tuh ada di semua platform itu tapi yang namanya kita pelaku MKM ini kan apa-apa tentunya itu sendiri kalau mau diopengnya semua apa namanya sumber trafiknya nggak apa dari IG FB web itu tapi untuk transaksinya lebih cepat menurut saya lebih cepat saya kan masih akan ada juga jalur dari web ya tapi ya closingnya lama menurut saya karena di web saya nggak bisa menampilkan beberapa bahan terjual gimana orang-orang jadi dia harus trust dulu harus yakin dulu baru apa namanya order kita tapi kalau dimasaknya tanpa tanya aja banyak dibuatnya langsung beli-beli dan sampai jumpa di video ini ada di video ini ya